Di sektor UMKM itu kita lihat ya pandemi ini juga berfungsi sebagai katalis karena mau gak mau terpaksa orang harus ya dengan adanya social distancing awal-awal kita juga ada lockdown mau gak mau banyak kegiatan-kegiatan jual beli transaksi yang tadi tetap muka itu berubah jadi digital nah itu juga memaksa untuk belajar gitu pakai aplikasi digital dan lain-lain tapi tetap aja ada PR untuk literasi digital sih kalau untuk kredibook ditambah misalnya literasi finansial ya tapi literasi digital ini untungnya kita bareng-bareng makanya saya juga sering berpesan ke teman-teman kita sama-sama dukung produk digital bareng-bareng gitu jangan jadi kayak berkompetisi juga sebenarnya karena tujuan kita sama kita mau bantu sektor UMKM ngasih banget mereka pas mendownload aplikasinya itu gampang gak sih buat mereka ada kendala-kendala gak buat mereka buat apa memang bener-bener user friendly banget ini kita sih dari awal bikin aplikasinya udah ngobrol ya intens dengan pemilik warung gitu gimana ini bisa gak jadi tinggal download nanti isi nama toko dan nomor HP udah bisa langsung on board kita guide kita bantu untuk oh untuk isi transaksi disini uang masuk disini uang keluar disini nanti hasilnya disini kita bener-bener bantu sih ya aplikasinya sendiri ada guidance-nya bener tutorialnya udah ada bayar gak? si user itu bayar gak? gratis yang itu gratis nanti untuk fitur-fitur yang lain kayak tadi bisnis modalnya ada yang lain gitu untuk aplikasi pencetan keuangannya gratis serius diaduk kayaknya ya ahhhhhh Terima kasih telah menonton!